Hasil gacamu begini Jangan panik, jaman risau, jaman tenang Langsung hubungi adeptusok Empat top up terpercaya Legal, anti minus minus klub Jadi tunggu apa lagi Info selengkapnya ada di deskripsi Yo guys, jadi disini aku mau ngasih tau ke kalian Lokasi 7 biji misterius Yang mana nantinya akan diubah Menjadi energi Archerium Nah, pertama-tama Kalian teleport ke sini Untuk nomor 1 Kalian tinggal ikuti aja titiknya Disini aku udah cantumin di Minimap Minimapnya udah aku perbesar Dan next, nomor 2 Disini sebenarnya Aku udah taruh waypoint Tapi aku bakal kasih tau Rutenya menuju ke sana Kali aja kalian gak tau rutenya Jadi dari waypoint tadi Langsung ke arah tunnel yang satu ini Masuk ke dalam tunnelnya Asalkan kalian udah mengerjakan Misi prasyarat yang aku sebut di awal video Kalian bisa akses Wilayah ini Dan begitu sampai di bawah Setelah kalian keluar dari elevator Kalian lurus Lalu belok kiri Dan tepat di kiri sini Ada biji misterius nomor 2 Next, nomor 3 Kalian bisa teleport ke situ Aslinya ada di ujung sana ya guys ya Tapi jalan satu-satunya Lewat Atas Lalu dari sini Kita Nyelam ke bawah Ke arah Wilayah Quest Pengkhianatan dasar laut ya Disini kalian ikuti jalan Kalian ke arah Peti yang kesegel Lurus Nah disini Setibanya kalian disini Kalian turun aja Ke bawah Kita masuk ke dalam tunnel Yang ada di bawah sini ya guys ya Nah disini kalian lompat ke bawah Lalu ikuti jalan Nah sesampainya Di bawah Tangga Kalian belok kanan Disini kalian terjun aja Ke dalam air Ikuti pusaran air ya guys ya Disini aku percepat Pusaran airnya Karena agak lama Nah begitu kalian keluar dari pusaran air Disini ada biji misterius Nomor 3 ya guys ya Dan next Nomor 4 Kalian bisa teleport ke sana Jadi Kalian Yang belum akses teleport ini Bisa langsung cek Deskripsi ya guys ya Dari waypoint Kalian langsung ke arah kanan Kita masuk ke dalam air Jadi biji misteriusnya ini Ada di dalam Bongkahan batu Kalian ambil dulu Ability xenochromatic Cara menggunakannya Habis kalian lempar ya Itu kalian klik aja Skill E Maka Ability nya Atau yang kita lempar tadi Meledak ya guys ya Next Nomor 5 Kalian teleport ke sana Dari waypoint Langsung aja Kalian ikuti titiknya Jadi titiknya ini Mengarah ke sebuah robot Di dekat kemah helicurl Dan biji misteriusnya Ada di atas robot Kita naik sedikit disini Nah disini Biar kalian enak Naik ke atasnya Tanpa manjat ya Aku punya trik Disini kalian cari Tuas Lalu putar tuasnya Nah ini dia Putar sampai keluar Slime hydro Oke Kalau sudah keluar Kalian bisa kalahkan Slime hydro nya Lalu muncul Water cannon Kalian masuk aja Kedalamnya Dan disini kita Dilempar ke atas Tinggal kalian ambil aja Bijinya Next Nomor 6 Kalian teleport ke sana Untuk nomor 6 ini Dari waypoint Kalian ke sebelah kanan Jadi nomor 6 ini Ada di atas ya Kalian naik ke atas Guys Nah ada disitu ya Kalian bisa lihat Dari bawah sini pun Juga bisa Oke Next Nomor 7 Jadi nomor 7 ini Merupakan terakhir Karena setelah kita Mendapatkan nomor 7 Otomatis Biji yang kita dapat ini Diproses Menjadi Archeum ya Nah pokoknya Pokoknya dari waypoint Tadi arah Lilain Pokoknya potokannya Setelah lilain itu Ada 2 bebek Lagi ngapung Di atas air ini Warnanya hitam Bebek hitam ya Angsa Sorry guys Nah disini kalian Nyelam Ke bawah Lalu masuk Kedalam Gua Air Begitu kalian Ketemu Makhluk xenokromatik Ambil aja Ability nya Lalu lurus Ikuti jalan Nah disini Jalan nya ketutup ya Kalian bisa buka Kita lempar Ability nya Lalu klik skill E Maka Bola yang kita lempar Itu bakal meledak Aslinya Ledakannya itu Nggak Kena damage ya Karakter kita itu Nah disini Guys Itulah kenapa Aku nyuruh kalian Ambil Ability nya Disini Ability nya itu Berguna untuk Memecahkan Cell dari Thorny Chris ya Namanya Thorny Chris Yang di tengah itu Jadi setelah Kalian lempar Kalian klik aja Skill E Sekali Jadi cara Lemparnya Cukup di hold Skill E Kayak biasa ya Lalu Klik lagi Sekali Hold skill E Lalu Kalau Udah sampai Bolanya mendekati Cell nya Lalu Klik skill E Lagi Nah disini Begitu Thorny Chris nya Udah bisa kalian serang Kalian fokus Serang Thorny Chris ya Kalian bisa Dodge Makhluk-makhluk Yang keluar Dan fokus Ngelawan Thorny Chris ya Karena Kalau misalkan Kalian Berhasil Kalahkan Thorny Chris Itu Makhluk-makhluknya Ikut Terkalahkan Juga guys Jadi Ada jeda Gitu ya Dan ada Cell baru Yang terbentuk Kalian hancurkan Lagi Cell barunya Cell barunya Ini Tergolong Cepat Guys Regen nya Jadi kalian Mesti Buru-buru Pokoknya Kalian Hancurkan Semua Cell Yang terbentuk Setelah itu Tony Chris nya Bisa Diserang Lagi Kalian Fokus Serang Ke Tony Chris Lalu Lanjut Hancurkan Cell nya Kayak Tadi Kalian Kalian bisa Kalahkan Beberapa Musuhnya Juga Karena Musuhnya Lumayan Banyak Dan Agak Mengganggu Damage Itu Pedes Banget Guys Untung Di bawahnya Ini Ada Heal Oke Ini Kayaknya Terakhir Fokus Fokus ya guys Ke Tony Chris Kalau misalkan Tony Chris nya Ini Udah bisa Kalian serang Lalu kita Dapat Achievement Pecahkan Dinding Nah Disini Kita Dapat Bijih Misterius Yang Ketujuh Begitu Kalian Ambil Kalian Dapat Achievement Lalu Bahan Yang Kita Ambil Tadi Berubah Menjadi Mentah Achrium Disini Kalian Teleport Ke Waypoint Disitu Dari Waypoint Kalian Ikuti Jalan Kita Proses Achrium Disini Kalian Nyelam Ikuti Jalan Belok Kiri Lurus Melewati Aquarium Sebenarnya Ini Tempat Favorit Aku Karena Satu-satunya Tempat Ada Aquarium Itu Cuma Disini Bagus Banget Sumpah Disini Musuhnya Kalian Kalahkan Aja Robotnya Jadi Setelah Kalian Kalahkan Segelnya Itu Kebuka Dan Kalian Bisa Buka Jalannya Kalian Tinggal Interaksi Lalu Pintunya Terbuka Dari Sini Kalian Masuk Aja Kesana Pintunya Pintunya Ketutup Lagi Tapi Tenang Kalian Masih Bisa Balik Lagi Kesini Kalau Kalian Mau Dengan Membuka Segel Yang Ada Di Luar Tadi Nah Jadi Archeumnya Kalian Taruh Disini Langsung Aja Klik Oke Jadi Archeumnya Itu Kita Letakkan Di Benda Mesin Itu ya Lalu Disini Kita Balik Lagi Ketengah Jadi Tabungnya Disini Berwarna Merah Artinya Gak Ada Energi Kalian Kebawahnya Disini Ada Pipa Yang Bocor Kalian Tutup Tuasnya Sampai Gasnya Itu Gak Keluar Lagi Guys Next Kita Cari Pipa Yang Bocor Lagi Ini Tuasnya Ilang Jatuh Kebawah Kalian Ambil Aja Kalahkan Dulu Gak Apa Musuh Musuh Setelah Itu Kita Balik Lagi Lalu Tutup Pipanya Biar Gasnya Gak Bocor Lagi Oke Pas Gasnya Udah Gak Keluar Kalian Bisa Pindah Jadi Di Ujung Sana Juga Ada Pipa Bocor Tuasnya Udah Ada Disana Jadi Kita Langsung Aja Kesana Untuk Matiin Kalian Putar Aja Sampai Gasnya Itu Udah Gak Keluar Lagi Oke Next Disini Kita Langsung Aja Balik Lagi Ke Atas Yang Yang Aku Bilang Monitornya Gak Ada Energi Sekarang Udah Berubah Jadi Biru Artinya Energinya Udah Keisi Disini Kalian Klik Aja Lalu Muncul Cutscene Sebentar Nah Disini Kita Aktifkan Perangkat Penempa Jadi Kalian Tempa Saat Biji Yang Di Tengah Itu Membentuk Sebuah Lingkaran Seperti Ini Jadi Kalian Cukup Klik Tempa Saat Biji Itu Membentuk Lingkaran Merah Seperti Ini Ulangi Beberapa Kali Oke Yang Pertama Error Sistem Terlalu Panas Kita Datangi Ke Mesinnya Disini Ada Slime Pyro Kalian Kalahkan Menggunakan Char Hydro Nah Disini Kita Balik Lagi Disini Bilangnya Error Sistem Terlalu Panas Masih Panas Kita Turun Ke Bawah Kalian Bisa Lihat Di Bawah Sana Dekat Hydro Kulus Itu Ada Batu Yang Bisa Dihancurkan Jadi Kalau Kalian Hancurkan Batu Itu Air Akan Naik Jadi Area Disini Bakal Tergenang Disini Aku Berusaha Untuk Nggak Ngambil Hydro Kulus Tapi Kalau Misalkan Kalian Ngambil Nggak Apa Ko Guys Jadi Lakukan Punch Attack Biar Batunya Hancur Lalu Kita Perlahan Naik Menggunakan Air Yang Meluap Disini Kita Cari Jalan Ke Atas Lagi Harusnya Alat Penempahnya Sudah Bisa Digunakan Kita Tempa Lagi Sama Kayak Tadi Kalian Tunggu Sampai Bijinya Itu Membentuk Lingkaran Merah Seperti Itu Baru Klik Tempa Nah Error Error Lagi Air Sudah Masuk Kedalam Sistem Aslinya Kita Bisa Klik Untuk Menyurutkan Airnya Tapi Pipanya Itu Kayak Kesumbat Jadi Kita Tangani Dulu Pipa Kesumbatnya Kalian bisa Lihat Merah Merah Ini Ini Yang Menyumbat Pipanya Jadi Generator Yang Menyurutkan Airnya Tidak Bisa Digunakan Jadi Aku Langsung Kasih Tahu Aja Cara Menghilangkan Penyumbat Penyumbatannya Oh iya Kalian Ambil Tadi Ability Xenochromatic Hunter Jadi Bisa Ngalahin Musuh-musuh Yang disini Habis itu Kalian Berenang Sedikit Kalian Bisa Lihat Disini Ada Yang Kesegel Dekat Hydroculus Kalian Potong Aja Tali Rumput Laut Setelah Kalian Potong Kalian Ambil Ability Dari Xenochromatic Tersebut Disini Kalian Berenang Ke atas Kita Hancurkan Penyumbatannya Kalian Lempar Ke Salah Satu Bola Merahnya Disini Kalian Standby Di Bola Merah Yang Lainnya Dan Klik Skill E Dan Normal Attack Secara Bersamaan Karena Menghancurkan bola Bola Merah Tadi Mesti Bersamaan Ya Nah Untuk Yang disini Kita Lempari Di Tengah Tengah Karena Range Ledakannya Itu Lumayan Gede Jadi Keduanya Itu Bisa Kena Dan Untuk Yang Di bawah Ini Kalian Klik Klik Normal Attack Bersamaan Kalian Klik Skill E Nah Jadi Dengan itu Penyumbatnya itu Bisa kita Hancurkan Setelah itu Dari sini Kita Berenang Menuju Generator Yang mana Bisa Menyurutkan Air Ini dia Aktifkan Fungsi Pembungangan Darurat Jadi Airnya Surut Kita Bisa Balik Lagi Lanjut Menempa Sama Kayak Tadi Kalian Tempa Saat Bijinya Itu Membentuk Lingkaran Merah Seperti Itu Teruskan Sampai Selesai Oke Setelah Cutscene Disini Sudah Tergenang Air Dan Juga Kalian Ambil Arhium Yang Berubah Menjadi Arhium Luminate Nah Dari Sini Kalau Kalian Mau Ambil Precious Chest Bisa Langsung Dibalik Alat Penempai Tapi Chest Ini Aku Bakal Keep Dulu Untuk Konten Chest Nanti Disini Kalian Ikutin Aja Arus Jalur Pusaran Pusaran Air Nah Jadi Tembus Disini Nah Untuk Arhium Luminate Kita Gunakan Untuk Membuka Pintu Yang Disitu Pertama Kalian Teleport Lalu Dari Waypoint Kalian Kesebelah Kiri Jadi Kalian Ke Arah Peti Yang Disagel Itu Disampingnya Ada Semacam Gua Kecil Kalian Masuk Kedalamnya Nah Disini Ada Pintu Yang Mana Kalian Bisa Buka Pintunya Menggunakan Arhium Luminate Dan Kita Dapat Achievement Nah Itu Jadinya Gunanya Mengumpulkan 7 Biji Misterius Jadi Kalian Bisa Langsung Ambil Chestnya Luxurious Dan Precious Chest Tapi Kalau Misalkan Mau Ambil Precious Chest Kalian Bisa Langsung Naik Ke Atas Karena Kan Lewat Depan Kehalang Sama Barrier Lalu Kalian Manjat Ke Arah Hydroculus Aku Kasih Tahu Jalannya Tapi Untuk Ngambilnya Aku Bakal Skip Dulu Karena Untuk Konten Chest Itu Tadi Ada Lubang Kalian Bisa Langsung Lewat Situ Langsung Turun Kesana Jadi Sampai Disini Dulu Video Aku See you At Next Video Bye Bye Z Bye 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 Terima kasih telah menonton